Jadi kan ini kan ada soal, ini tuh soalnya tentang relativitas waktu Sama ya, relativitas waktu itu yang paling pertama itu tentang dilatasi waktu Terus baru ntar twin paradox, terus yang lain, yang lain, yang lain Terus, gue sedikit kesel ya Soalnya kalo udah melihat sesuatu itu gue kayak susah buat ngakhirin ya gitu Jadi kayak, anjir ini gue harus paham gitu Kayak, ya gitu deh Terus ini kan kayak request temen gue gitu Jadi akhirnya gue harus Ini gak bukan harus sih, gue kayak merasa aduh gila, ini kayak Bukan kayak, nanggung banget gitu loh Padahal kayak baru mulai 5 menit gue kayak, aduh gue udah, gue selesain aja gitu Jadi gini soalnya Suppose you're driving, aduh gue pake bus Indonesia aja ya Jadi lu lagi ngitirin mobil, bisnis trip What, bisnis trip? And on traveling at Jadi ini mobilnya itu, speedometernya 30 meter per second Boss lu nungguin di tempat tujuan itu Dia bilang ke lu, eh lu, ini dong, kesininya 5 jam gitu Terus dia kayak When you refresh, disitu, 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 disitu Oh Jadi alesan, alesan, kalo Pas lu alesannya lambat Alesan lu itu kayak Mobi lu itu Lu itu, lu berkendara dengan cepet Sama Jam di mobil lu itu Eh gak, jam lu itu Ran more slowly Daripada Jam yang di mobil Jam yang punya bosnya gitu If your car actually did indicate Five hour grade how much tempest under the black Boss clock which was the rest on the earth Nah, kalian mungkin bingung kan Mungkin kalian kayak Orang biasa bilang kayak Ya, bukannya harus waktunya sama gitu Jadi, percobaannya itu kayak Misalnya gue ke sekolah gitu Ke sekolah gue Terus gue telat gitu Gue gak boleh masuk kerbanya ditutup Terus gue bilangnya kayak Eh, apa-apaan gitu Gue tadi pas kesini Gue naik Naik mobil yang ngebut Terus waktu di Jam gue itu lebih cepet ya Pada jam yang dipegang Bapak Satpam ini Nah, kita Nah, kita jelasin Kenapa itu bisa kayak gitu Tapi Tapi emang bisa sih Pada yang kayak film itu Interstellar gitu Yang relatifitas waktu itu Tapi kan itu hubungannya sama gravitasi Sama relatifitas waktu itu Juga hubungannya sama Kecuatan cahaya gitu Terus gue jelasin dulu Dari awalnya itu Sampai gue keselamatan gue Ape satu jam Gitu bang Malingin Satu jam sih Yaudulah Observer O accent See the light plus move out down Jadi dia kayak jongkok gitu Di kereta Terus dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tuh A aksen B aksen Ini O aksen Observer aksen Nah terus kan distance dari tangan dia Kesitu kan D Terus kan mantul lagi Kesini Nah yang A itu kan ini Dari Apa sih? Perspektif dia Tapi kalo di perspektif orang lain itu Liat dari Liat dari Liat dari Samping gitu Dia liatnya itu Cahaya itu kan gerak kayak gini kan Sebenernya kan keretanya itu kan gerak dari kiri ke kanan kan nih Ada giniannya V nya itu delta T Eh V kali delta T Maksudnya kecepatan dalam waktu itu berapa Oh terus by the way masih ingat ini kan Caranya kita ngitung Ini Kecepatan Kecepatan kita ngitungnya kan dari distance dibagi time kan Ngitung Ini distance Terus dibagi time misalnya gue ke sekolah terus Ya gitu kan Berarti kan distance dibagi time Terus kan rumusnya kan bisa diganti kayak time-nya itu Cara hitung time-nya itu kan Distance dibagi speed Nah itu that's exactly what we do Nah di time-nya itu distance traveled-nya itu kan ini 2D Karena kan D sekali Ditambah D ke bawah Balik-balik jadi 2D Speed-nya itu pake speed cahaya C Nah terus Nah ini nih Ini gue kayak Ini yang paling Paling kocak sih Itu tuh di Ini kayak Oh kayak Nggak sih gue lumayan agak lama aja Ya gitu deh Terus ada C nya Ada C 3 gitu Terus ini kan ada rumusnya Ntar dulu deh The triangle for coiting the relationship Between delta T and delta T P Oh delta Tp itu belum maksud Ini subscribe piforan stream proper We shall see in a moment Yaudah nih Ini seperti itu gue kayak Lah kok itu ada sih Gitu sih Ternyata itu Maksudnya itu kan Hmm Nih ini kan Oh Ini tuh dari sini nih Dari ini Sama dari ini Nih misalnya Misalnya dia nih Dia itu kan kayak Eh kok gue udah lupa sih Nih 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 Ini Ini tuh segitiga dari Gambar Ambe sebenernya Ini kan segitiga nih Yang warna biru deh Warna hijau aja Nih Maaf ya ini pake welcome Jadi gue gak bisa ngasih garis lurus dengan mudah Nah ini kan V Kali delta T nya kan Kecepatan Kereta ini Kali selang waktunya itu Buat Buat ngukur distance nya Eh buat ngukur Ya ngukur distance nya Ini Ini sama aja kan Ngukur distance itu sebenernya T kali V Nah terus itu kan Ini kan segini nih Ini dari sini kesini Terus dibagi duanya itu disini Jadi V kali delta T Bagi dua Terus ini tuh Cahayanya Cahayanya itu kan dua kali kan Kesini Sama kesini Sama dibagi delta T nya juga Tapi kita compeknya sekali doang aja Jadi kita compeknya disini nya doang Nah ini nya itu kan Kayak sama persis harusnya kan Kalo ini Simetris Jadi kita pake satu doangnya Jadi C kali delta T Bagi dua Terus D nya itu kan Ini kan Yang ini tadi Distance dari Beam nya Beam Lasernya ke Mirar nya Nah itu jadi D Nah terus Kenapa segitiga ini penting Soalnya ntar kita pake rumus ini Pake Pitagoras Ini Jadi kan kode dari sini kan Kita bisa dapet Pitagoras gitu Ini Second First light of the civil theory of liberty Buat usur beres Must be sursi Of this plate of light Because the light's travels Farther according to all Jadi Ini kan misalnya kayak cuman D nya Cuman segi doang Tapi Menurut O aksen Tapi menurut O yang pengamat Yang pake baju warna biru ini kayak Ini tuh lebih dari Dari Dua D doang loh Ini tuh lebih panjang nih Daripada dua D Jadi Jadi artinya apa Kalo menurut dia itu Kecotan cahaya nya masih lebih cepet Daripada menurut dia Dia menurutnya kayak Ya kok dia kok Kecotan cahaya nya Disana itu kok lama gitu Nih Must measure See for Gila nih Gue ga bisa bikin garis lah Tuh To obtain a relationship between two images Let's use data anchor Terus solving delta T gives Nah Kita kan udah Lihat dari gambarnya Oh my god Nih Oh gila udah satu lagu Nih Nih Garis miring itu kan Ini kuadrat sama dengan Ini kuadrat terus ini kuadrat kan Terus ini Terus kita cari Kita satu kolom yang Delta T nya doang Terus terdapat rumus ini Terus because ini Itu ini Dari yang ini loh Nih Dari ini nih Delta TV itu distance traveled Bagi speed Gini gini Kenapa ini tuh bisa bilang Relate sama waktu itu bisa ngefek gitu Cahaya sama waktu itu bisa ngefek Soalnya itu kan kayak Speed of light itu barrier di universe itu Katanya Einstein Jadi semuanya Kalo something ke alter kayak gini itu Waktu juga bakal ngikutin gitu Jadi misalnya kayak Misalnya kayak Dia merasa lebih cepat Ininya Eh merasa lebih cepat cahayanya Relatif kepada dia Relatif kepada dia Dia kan lihatnya kayak Cahayanya kan lebih lambat gitu kan Lebih jauh gitu Nah dia juga merasa kayak Gimana sih cerita sih nanti atas waktu Nonton interstellar Ya udah ya Bahas soalnya dulu Ini nih Aduh Aduh Gua merasa God Ya udah Oh my god Ini udah lagu kedua ya Terus ini kan ini nih Delta TV itu kan 2D dibagi C Nah 2D bagi C itu kan ini nih Nah terus langsung aja ganti sama Delta TP disini Nah terus yang dibawah ini Yang warna biru ini Gua lingkar warna biru 1-V quadrat per C quadrat gitu Itu kan Apa sih Diganti sama ini Jadi gamma Jadi gamma Terus udah dapet rumusnya ini Ini rumus tambilation Ini wirenya itu maksudnya Ngasetau kalo gamma nya itu seper ini Jadi yang di lingkaran warna biru itu kan seper ini kan Nah itu gamma gitu Hmm Oh ya terus ini tuh Nih gitu Kegunaan buat meter time dilation itu Nih baca sini sendiri ya Ya udah pusing kali dulu ya Ini We can analyze this aset by stating that all physical process Including mechanical, chemical, and bodybuilding ones Are measured to slowdown when those processes occur in a frame moving with respect to the observer With respect to the observer Udah udah mungkin kalo kalian gak terlalu peduli Background ilmunya Kalian bisa langsung aplikasi rumusnya aja Kayak step up Kayak most of what people will do gitu Nah jadi kan langsung ke soalnya Oh gak boleh gitu Lu harus ngasih pinjelasan Udah udah Jadi gini Tadi udah ngerti kan ini Jadi tuh Dia ngeliat lightnya itu cuman 2D doang Tapi kalo observer ini bakal liatnya kayak lebih lambat gitu Jadi dia interval Ada dilasi gitu Makanya namanya time dilation Nah jadi tuh di example nya itu Astronaut clock sama heartbeard I'm sure to slow down To have clock back on earth Jadi tuh kayak Ada dilasi gitu Antara Detak jantung Astronaut Di Angkasa dalam kondisi tertentu Sama detak jantung manusia yang di Di dalam bumi Itu ada dilasinya gitu Samanya kayak Dilasi yang ini juga ada Terus kita bisa ngitung Dilasinya itu berapa detik sih gitu Nah cara hitungnya pake yang ini Pake rumus yang ini Buat ngitung gitu Serem gitu Terus Ini Terus kita Oh iya Tapi kan gue jelasin kan artinya Apaan gini Nanti kan kita ngitung Ini gamma nya dulu Sebenernya kan satu per ini 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 Yang itu loh Yang ini Soalnya kan ini kan basically Ini kan rumus time dilation kan ini Gila warnanya jereng banget Nah tapi kita ngitung gamanya dulu Nah ngitung gamanya sama kayak ini Terus V quadratnya itu kan ini 5 hour tripnya Eh bukan bukan V quadratnya itu kecewatan mobilnya Kecewatannya kita 3 meter per second kan Nah semangat Nelusnya kayak gini ya Kalo di fisika 3,0 x 10-1 Walaupun artinya gitu Kayak langsung 3 meter per second Tapi kayak gini Kayak lebih Bakal lebih bantu loh Sama satunya juga ditulis Sebenernya bisa jadi coret-coret gitu Ini kan dicoret-coret kan Kayak sama gitu Terus ntar dikerjain Kerjain dikerjain dikerjain Terus ntar dapet segini 1 plus 5 5 x 10-15 Terus kita ngitung time dilation nya berapa Antara kecepatan kita Kecepatan jam kita Eh yang Kita observer Yang naik mobil Yang bergerak Sama yang ini Sama yang satpamnya Eh satpamnya Eh sama ini bossnya Kan bossnya itu kan kayak dia Kita itu yang sambil bergerak gitu loh Di dalam kereta ini Kita masukin ada masakan dilasi segini gitu Terus kita masukin gambarnya yang tadi Terus sama delta tp nya Delta tp nya itu yang ini Yang 5 hour trip nya Ikut masukin juga Satuannya Satuannya kan hour ya Terus masukin Nah jadi Yang kita dapetin itu Delta time dilation nya itu Yang sama satpamnya itu Satpamnya Eh satpamnya bossnya itu Kita bakalan ngeliat Ini Ini kan 5 hour Plus 2,5 x 10 Minus 14 hour Nah ini tuh berapa 2,5 x 14 Hour itu 0,090 nanosecond Jadi Amal yang dipegang boss lo itu Atau satpam yang pas Kalo nyetrap gue lagi telat Sebenernya emang ada time dilation Pas gue lagi bergerak Tapi cuma beda nanosecond doang Lalu kemana 0,090 Bahkan Sama ini ada grafiknya Graph of V vs V itu Terus Nih Itris Repetly itu Pokoknya Tadi kan kayak tadi itu Ini kan kayak Gatau terasa gitu kan Kayak Gatau terasa okulunya Masih beda-beda dikit Itu yi nya Oh tata tata ini ada yang jelas Dih udah lagu ketiga Dih udah berapa menit nih Dih udah lagu apa Heaven Nih That is the time dilation of only Speed of light 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 Jadi itu speed Dan keseran Dalam hidup syaranya Gitu tuh Nggak nyampe 0,1 Speed Speed of light gitu loh Kita tuh nggak Apa-apanya sama speed of light Speed of light itu Gue berapa ya Cari juga deh secara Nih speed of itu segini Kita tuh Kita nggak mendekati sama sekali Sisi gini Jadi time dilation tuh Nggak bakal terasa Kita cuma bakalan Nomor-nomor-nomor-nomor Tapi pas dimana kita mendekati aja Kayak Sebilan persepunya Speed of light Itu bakal terasa Bahkan time dilationnya Time dilationnya bisa kalian Di-interstellar kali Yang kayak Satu hari disini Kayak berapa tahun di bumi gitu Udah gitu Masih perlu ketahui tentang Time dilation